Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini kita akan melakukan pengecoran Sebanyak 4 span Dimulai dari expansion join Karena pengecoran yang kedua Kita berakhir di expansion join Maka Kelanjutan dari pengecoran kedua ini Yaitu pengecoran ketiga Kita akan mulai dari Area expansion join Sampai ke 4 span kedepannya Dan kita akan berakhir di 1.5 bentang dari span ke 4 Sebagaimana Anda lihat Ini adalah area yang akan kita cor Di sebelah kanan itu adalah pipa deck drain Jadi dalam satu span Ada dua saluran air Atau deck drain disitu Jadi selain Plat lantai yang akan kita cor Itu akan kita juga cor Visi parapet Dan nantinya Akan disambung Setelah Dilakukan pengecoran plat Seperti yang Anda lihat di Sisi inggir Dari plat Itu adalah Pembesihan parapet Seperti yang Anda lihat sekarang Ini adalah stop cor Pada waktu pengecoran di bagian kedua Kemudian dari situ kita akan melanjutkan pengecoran sampai ke 4 span kedepannya Setelah sekarang sudah persiapan untuk dilakukan checklist Antara kontraktor dan konsultan Dalam checklist akan di cek semua Baik dimensi dari plat yang akan dicor Juga batas dari parapet Dari kiri dan kanan Begitu juga dengan Begisting yang telah terpasang harus dipastikan bahwa Tidak ada Kebocoran Di papan bagian bawah Walaupun ada Kemudian setelah dilakukan pengecekan Baik itu Tulangan maupun Begisting Maka Akan Dilakukan Pembersihan Dan pembersihan itu Itu dengan Mesin kompresor Sampai betul-betul Bersih dari kotoran Di seluruh area Pengecoran Akan di cek Secara keseluruhan Baik tulangan maupun Begisting Dan setelah dipastikan bahwa Bahwa semua sudah Tidak ada masalah lagi Maka Pemesanan beton Akan segera dilakukan Yang perlu Diketahui juga bahwa Jarak antara Batching plan Yang akan dipakai pada Pengecoran Harus dipastikan Jarak tempuh Track mixer Menuju Ke lokasi Dimana Pekerjaan Pengecoran dilakukan Untuk menghindari Untuk menghindari Bahaya Beton yang akan dikirim Tidak mengalami Setting Sebelum dituang Di lokasi Pengecoran Dan kalau ini terjadi Maka Kontraktor akan rugi Karena Beton Pada Track mixer itu Akan direjek Dan otomatis Harus diganti Dengan Beton yang baru Dan ini Sudah pasti Akan Mengalami Keterlembatan Pengecoran Hanya karena Beton yang sudah Setting Itulah sebabnya Kenapa Pada proses Pengecoran Harus betul-betul Diperhatikan Mengenai Waktu tempuh Dari Track mixer Yang akan Digunakan Jadi selain Waktu tempuh Harus juga Diperhatikan Apakah Pada saat Dilakukan Pengecoran Apakah pada saat itu Kenderaan Tidak Rame Sehingga Akan Mengalami Kemacetan Itulah sebabnya Kenapa Dilakukan Pengecoran Di malam hari Karena untuk menghindari Terganggunya Proses Pengecoran Belum lagi Kalau Pada saat Pengecoran Terjadi Hujan Dan itu adalah Menyebabkan Juga Pengecoran Terganggu Disebutkan Karena hujan Ini adalah Net Atau Kawat nyamuk Yang Dimana Pengecoran Kita berhenti Jadi Ini adalah Stop Cor Yang Berada Kurang lebih 1 meter Di depan Kepimbin Atau Seperti 5 bentang Dan Seperti Anda Lihat Itu semua Adalah Akan Dicor Selebar Kurang lebih 9 meter Dengan Panjang Sekitar 30 meter Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sambungan jembatan atau penutup dilatasi Jadi expansion joint ini mempunyai fungsi penting bagi sebuah jembatan Jadi tanpa adanya expansion joint Jembatan mungkin tidak fungsional atau bahkan membahayakan kenderaan yang melintas diatasnya Jadi sambungan ekspansi tersebut bekerja dengan mengikuti gerakan jembatan secara horizontal Ketika dilintasi oleh kenderaan atau ketika munculnya beban muai dan susut Sambungan ini juga dapat memberikan ruang gerak pada elastomer jembatan Ekspansi joint terdiri dari beberapa jenis yang digunakan untuk keperluan berbeda Jadi sebuah konstruksi jembatan mempunyai struktur yang didesain sedemikian rupa Sehingga mampu menahan getaran serta menopang kendaraan yang melintas Nah salah satu bagian yang wajib ada dalam pembangunan jembatan adalah expansion joint itu Atau biasa dikenal dengan siar muai Biasa juga disebut sebagai sambungan ekspansi jembatan Jadi bagian ini berperan penting untuk menjaga agar jembatan tetap aman untuk dilewati Jadi expansion joint merupakan sambungan yang terdapat pada badan jembatan Sambungan ini berfungsi untuk mengakomodasi gerakan yang terjadi pada superstruktur jembatan ketika dilintasi oleh kenderaan Atau akibat kondisi termal seperti muai dan sosut Dengan adanya sambungan tersebut bentuk jembatan tidak berubah Dan tetap aman untuk dilalui oleh pengendara Terima kasih telah menonton! Seperti yang Anda lihat sekarang ini adalah checklist atau checklist bersama Yang dilakukan oleh kontraktor dengan konsultan Jadi memastikan antara gambar dengan apa yang ada di lapangan atau secara aktual Sama dengan yang ada pada gambar Jadi sebelum kita mengecor harus dicek semua Baik itu koordinat, elevasi Sehingga pada saat pengecoran nanti Tidak ada lagi kesalahan yang terjadi Sehingga merepotkan bagi si kontraktor sendiri bila mana ada kesalahan yang terjadi Begitu juga dengan pipa drenase Jadi harus diketahui di mana posisi-posisi dari pipa tersebut Biasanya pada saat super elevasi dan pada saat transisi Maka ada perubahan drenase Dan itu tidak boleh terjadi kesalahan Dalam penempatan pipa drenase di setiap sepanjang Jadi yang berperan penting dalam pengecikan ini adalah survei yang harus betul-betul mengetahui di mana letak-letak dari pipa drenase tersebut Terima kasih telah menonton! 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 kedua kita, beberapa hari yang lalu stop cor kita berada di expansion join, maka untuk video ketiga ini kita akan melanjutkan pengecorannya di expansion join, lokasi dimana di video kedua berhenti, dan pengecoran akan dilanjutkan sampai di ekor 5 bentang atau sekitar 1 meter di depan KPP jadi dalam pengecoran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam proses pengecoran jadi pengecorannya sendiri itu harus dilakukan dengan hati-hati agar backcasting terutama tidak terbuka atau tidak merusak backcasting, terutama pada saat vibrator dijalankan, terutama pada saat penggunaan vibrator, terkadang backcasting terbuka atau ada celah sehingga pengecoran tidak maksimal kedua, pada saat dilakukan pengecoran yang perlu diperhatikan adalah betonnya sendiri tidak bleeding atau air yang berlebihan, jadi pengecoran harus betul-betul dilakukan ekstra hati-hati begitu juga pada saat dilakukan selam, selam harus sesuai dengan selam design, tidak boleh terlalu besar maupun terlalu rendah selamnya di dalam pemilihan beton, harus memperhatikan apakah menggunakan selam flow atau selam biasa sebagaimana dilihat di video, baik itu di bagian pertama dan kedua bahkan ketiga ini, terkadang anda melihat pekerjaan itu, pengerjaan pengecoran itu dilakukan pada malam hari ya alasannya karena biasanya dilakukan pengecoran pada malam hari adalah untuk menghindari cuaca panas dan menghindari kerusakan akibat panas berlebih pada adukan cor beton segar kedua, pengecoran malam juga lebih tenang karena tidak terganggu oleh arus lalu lintas yang sering lewat namun demikian, pengecoran malam membutuhkan pencahayaan yang cukup untuk memudahkan pengukuran dan penglihatan jadi mengenai pemilihan waktu, siam, malam itu hanya tergantung pada kebutuhan dan kondisi cuaca yang ada namun memang ada sedikit risiko ya ya ada sedikit risiko yang perlu diperhatikan pada waktu bekerja di malam hari itu mengenai keselamatan kerja jadi pengecoran beton pada malam hari dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja karena kondisi pencahayaan yang kurang baik kedua, yaitu mengenai kualitas beton pengecoran pada malam hari dapat mengenai kualitas beton karena suhu udara yang lebih rendah dan kelimbaban yang lebih tinggi mengenai waktu pengecoran, pengecoran beton pada malam hari memerlukan waktu yang lebih lama karena kurangnya pencahayaan dan perlindungan tambahan yang diperlukan untuk menjaga kelimbaban beton selain itu, memerlukan pencahayaan tambahan dan waktu yang lebih lama namun, pengecoran pada waktu malam juga mempunyai keuntungan seperti menghindari cuaca panas dan menghindari kerusakan akibat panas berlebih pada adukan cot, beton, segar pemilihan waktu pengecoran tergantung pada keadaan cuaca pada waktu pengecoran seperti yang saya sebutkan sebelumnya terkait alat yang dipakai dalam pengecoran yaitu truck mixer dan concrete pump jadi kedua alat ini sangat terpengaruh memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengecoran beton ada pun pengaruhnya pada truck mixer yaitu adalah mengenai transportasi beton truck mixer berperan utama dalam mengangkut beton terlebih cemplen ke lokasi pengecoran jadi truck ini dapat membawa beton dalam jumlah yang besar dan mengantarkannya dengan cepat kemudian pencampuran beton truck mixer juga bertanggung jawab untuk mencampur beton secara homogen truck ini memiliki drum berputar yang memastikan beton tercampur dengan baik sebelum dituangkan kemudian truck mixer juga itu sebagai penyimpanan beton jadi truck mixer juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan beton selama proses pengecoran ini memungkinkan beton tetap segar dan siap digunakan saat diperlukan terkait concrete pump yaitu mengenai distribusi beton concrete pump digunakan untuk mendistribusikan beton dari truck mixer ke lokasi pengecoran yang sulit dijangkau bagaimana dilihat di pengecoran baik itu di video pertama dan kedua dengan lokasi yang amat sempit jadi ini menyulitkan concrete pump untuk melakukan manoeuvre di atau untuk mencapai jarak yang lebih yang lebih jauh dari ketinggian yang lebih tinggi daripada metode konfesional kemudian presisi pengecoran concrete pump memungkinkan pengecoran beton dengan presisi yang tinggi concrete pump dapat diarahkan atau dapat mengerahkan aliran beton dengan akurasi yang tinggi kemudian dapat memastikan beton terisi dengan baik di setiap bagian konstruksi mengenai produktivitas penggunaan concrete pump dapat meningkatkan produktivitas pengecoran concrete pump dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pengecoran sehingga dapat mempercepat kemajuan suatu proyek dalam kondisi track mixer dan concrete pump bekerja sama untuk memastikan beton tercetak dengan baik dan efisien track mixer mengangkut dan mencampur beton sementara concrete pump mendistribusikan dengan presisi dan efisiensi yang tinggi hal ini dapat meningkatkan kualitas pengecoran dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek jadi setelah semua pekerjaan lantai beton jembatan selesai maka akan dilanjutkan dengan pekerjaan parapet di lokasi atau di area ram ini dimana pekerjaan lantai jembatan dikerjakan mempunyai radius yang cukup besar sehingga pada saat dibuat parapet akan menggunakan bagesting yang khusus yaitu bekesting yang dibuat secara manual yang perlu diingat bahwa yang menjadi catatan bahwa bila mana jembatan atau elevated dikerjakan di area dimana banyak penduduk maka untuk mengurangi maka untuk mengurangi risiko suara yang ditimbulkan oleh oleh kenderaan maka salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah maka salah satu ulangi maka salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menekan emisi suara dari lalu lintas tersebut adalah dengan menerapkan atau dengan pemberian noise barrier atau sound barrier atau dinding pengalang suara di sisi jalan jadi pada dasarnya sound barrier atau noise barrier ini mengurangi penerimaan emisi suara dengan menghalangi jalur emisi suara yang tidak lurus dari arah sumber ke arah penerima meskipun emisi suara bisi yang dirasakan tidak hilang namun emisi suara akan berkurang secara signifikan ada beberapa faktor utama dalam desain noise barrier atau sound barrier yang harus dipertimbangkan antara lain adalah struktur estetika dan faktor keselamatan seperti desain struktur lainnya noise barrier atau sound barrier itu itu harus dirancang untuk menahan beban yang dialami selama masa pemakainya diantaranya adalah beban angin lateral yang diterapkan sebagai tekanan lateral jadi pemasangan sound barrier itu harus memperhatikan desain arsitektur yang sederhana tidak merusak pemandangan dan tidak menurunkan kinerja akustik dari noise barrier tersebut jadi bentuk-bentuk pengamanan selain dari sound barrier untuk meredam suara seperti yang kita jelaskan sebelumnya maka ada juga pengaman yaitu safety fence atau pagar pengaman yang dipasang diatas parapet jadi gunanya dipasang pagar pengaman tersebut yaitu untuk menghindari salah satunya adalah untuk menghindari jika ada benda yang terjatuh dari atas elevated yang disebabkan oleh kendaraan atau orang yang tidak sengaja membuang benda ke bawah sehingga mengenai rumah warga yang ada di sekitar atau mengenai rumah atau orang yang yang tinggal di area tol atau jalan layar tersebut itu adalah salah satu alasan kenapa dibuat terima kasih 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 selam, dan ini adalah catatan rekod yang sudah di selam dan nyatanya semua selam sudah masuk, maka kalau selam sudah masuk, maka pengecoran akan segera dimulai, seperti yang Anda lihat di layar, yang diperlukan pada saat pengecoran di waktu malam adalah penerangan jadi semua penerangan harus betul-betul siap dan harus diantisipasi bila mana listrik padam maka dari itu yang diperlukan adalah yang harus disiapkan adalah siapkan generator sehingga pada waktu lampu mati maka bisa dipakai generator untuk menerangi area pengecoran, begitu juga harus dipersepkan glusit atau terpal untuk menantisipasi agar pada waktu hujan bisa diperlukan dengan pemakaian pemakaian terpal jadi pada waktu hujan pengecoran akan tetap dilanjutkan walaupun selama tidak mengenai area pengecoran kita tetapi jika hujannya lebat maka sebaiknya pengecoran dihentikan dan pastikan jangan sampai terjadi setting time gara-gara harus menunggu lama bagian sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa perbedaan antara pengecoran di tempat pada lantai dan pre-case pada lantai jembatan perbedaannya adalah bahwa pada pre-case itu ada lifting proses lifting sementara pada pengerjaan on situ langsung dikerjakan di tempat dan pada pengerjaan pre-case masih ada lagi pekerjaan yang harus diselesaikan seperti link slide yang harus dicor karena karena ada jarak antar segmen sehingga itu harus dicor kembali dan biasanya pada pre-case di bagian bawah terkadang tidak rata kemudian terkadang tulangan antar segmen biasanya ada yang tidak cocokkan pada saat dipasang lain dengan pengecoran seperti yang Anda lihat sekarang tidak terlalu bermasalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti yang Anda lihat sekarang ini adalah pengecoran yang sudah hampir selesai dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa 1 per 5 bentang seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pengecoran itu berhenti di 1 per 5 bentang dan nanti setelah selesai pengecoran maka akan dilakukan proses finishing kemudian setelah proses finishing selesai dilanjutkan dengan grooving pada saat beton belum begitu keras untuk dibentuk dan juga pada saat dilakukan grooving beton tidak cair atau edger sehingga proses grooving bisa dilakukan jadi seperti yang Anda lihat ada tiga span sisa yang akan dikerjakan setelah dikerjakan pengecoran ini tetapi tidak dilakukan segaligus tetapi akan dilakukan setelah 1 sampai 2 minggu setelah pengecoran yang Anda lihat sekarang sedikit catatan kepada pekerja bahwa sebaiknya pada saat dilakukan pengecoran terutama malaman penuh artinya dikerjakan pada waktu sore sampai pagi maka sebaiknya untuk menghemat tenaga maka sebaiknya pekerja tidak harus diturunkan semua karena pada saat pagi hari kalau diturunkan semua sebagian besar tidak bekerja karena kecapean bekerja semalaman penuh jadi sebaiknya hanya sebagian dari tenaga kerja diturunkan khusus pada saat pengecoran saja dan sisanya harus tetap bekerja di pagi hari ini sedikit catatan bagi pekerja yang mengerjakan pengecoran khusus di semalam penuh atau sebaiknya dilakukan shift atau mungkin tiga shift dalam suatu pekerjaan sehingga produktivitas kerja tetap berjalan dengan baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati